Sekda Kota Jambi, Ariduan menghadiri kegiatan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak di Provinsi Jambi yang diadakan oleh Direktora Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM. Sekda Kota Jambi, Ariduan mewakili Wali Kota Jambi dalam kegiatan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak Provinsi Jambi pada selasa 30 Agustus 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktora Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM diadiri perwakilan dari Kepala Daerah Kabupaten Kota serta tamu undangan lainnya. Sekda Kota Jambi, Ariduan mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan pada pemerintah Kota Jambi yakni dengan kriteria mendukung dan bekerja sama dalam peningkatan kekayaan intelektual. Dirinya juga menambahkan bahwa dalam perihal sumber daya alam terdapat di kabupaten namun produknya banyak dikelola di Kota Jambi sehingga lebih mempermudah. Selain itu, Ariduan juga mengatakan pemerintah Kota Jambi mendukung perihal sumber daya alam yang perlu dimenahi dan Kota Jambi yang menjadi pusat kota nantinya akan melakukan kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Dirinya berharap agar Kota Jambi lebih baik lagi dengan terdaftarnya kekayaan intelektual atau KI sehingga lebih dimudahkan. Dirinya kita kan banyak aset-aset pemerintah provinsi ini, ya sumber daya alam yang perlu kita gunakan, kita permaini. Kami mendukung pemerintah kota tentang KI tersebut. Terkait penghargaan tadi dalam kategori apa? Kategori ya, kekayaan intelektual itu kan banyak juga di Provinsi Jambi. Ini sumber dayanya ada di kabupaten, tapi diolah di kota. Jadi produk-produknya banyak diolah di kota, di beli di Kota Jambi, dan lebih memudahkan. Maka Kota Jambi salah satu pusat kota kawana yang terbaik lagi. Ini akan kita benahi untuk ke depan. Jumlah teman-teman dari kabupaten. Maka ada kerjasama nanti antar kabupaten dan kota. Rian Cencen, Anissa Tari, Cek TV melaporkan.